Bacaan Kitab Suci Injil Renungan dan Doa Kamis, 29 Februari 2024 Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu Inilah Injil Suci menurut Lukas Bab 16 ayat 19-31 Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus Badannya penuh dengan borok Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh Dari meja orang kaya itu Malahan anjing-anjing datang dan mengjilat boroknya Kemudian matilah orang miskin itu Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham Orang kaya itu juga mati Lalu dikubur Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut Ia memandang ke atas Dan dari jauh dilihatnya Abraham Dan Lazarus duduk di pangkuannya Lalu ia berseru Katanya Bapak Abraham Kasihanilah aku Suruhlah Lazarus Supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air Dan menyejukkan lidahku Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini Tetapi Abraham berkata Anak Ingatlah Bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu Sedangkan Lazarus segala yang buruk Sekarang ia mendapat hiburan Dan engkau sangat menderita Selain daripada itu Di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu Ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami Tidak dapat menyeberang Kata orang itu Kalau demikian Aku minta kepadamu Bapak Supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku Sebab masih ada lima orang saudaraku Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini Tetapi kata Abraham Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu Jawab orang itu Tidak Bapak Abraham Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka Mereka akan bertobat Kata Abraham kepadanya Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi Mereka tidak juga akan mau diyakinkan Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati Demikianlah sabda Tuhan Shalom Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu Injil hari ini Lukas bab 16 ayat 19-31 Perihal orang kaya dan Lazarus yang miskin Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan Lazarus berada di surga bukan karena dia miskin Tetapi karena dia selalu mengandalkan Allah dalam hidupnya Sedangkan orang kaya Ia sengsara di neraka bukan karena ia kaya Tetapi karena dia mengandalkan diri dan kekayaannya selama masa hidupnya Dia merasa dapat hidup tanpa Allah Sehingga tidak ada lagi kepekaan dalam dirinya untuk berbagi dengan orang lain Tanpa disadari Kita pun mungkin berlaku seperti orang kaya itu Kekayaan dan kemapanan kita Membuat kita tidak peka terhadap orang lain Dan tidak lagi mengandalkan Allah Kecanggihan zaman ini semakin mengikis ketergantungan manusia pada Allah Banyak orang terseret dan melupakan penciptanya Di zaman kita ini Ada banyak Lazarus Ada banyak orang miskin yang selalu menunggu di depan pintu gerbang kita Ada jutaan Lazarus yang ditolak Dipinggirkan dan mati kelaparan Injil mengajak kita untuk belajar dari pengalaman orang kaya yang tidak peduli selama hidupnya Kita diajak untuk berbagi Untuk memberikan hati dan sebagian harta kita kepada sesama Bukan berapa banyak yang kita bagikan Melainkan seberapa besar kita rela untuk peduli Bersimpati Berempati kepada sesama yang membutuhkan bantuan dan pertolongan dari kita Kita dipanggil untuk mengulurkan tangan bagi sesama Bagi Lazarus-Lazarus di sekitar kita Lewat Injil hari ini Yesus juga mengajarkan kepada kita Bahwa betapa kekayaan dan egoisme bisa dengan mudah membutakan mata hati kita Dan menutup rapat pintu kepedulian kepada sesama Kekayaan bisa mengungkung kita untuk peduli pada diri sendiri Untuk memiliki dan menikmati hal-hal terbaik Tanpa peduli dengan orang lain Marilah pada masa prapaskah ini Kita peduli dan tetap peduli kepada sesama Kepedulian itu biasanya dibina secara perlahan dan meresapi kehidupan Kepedulian yang sejati tidak muncul secara instan Melainkan melewati tahapan-tahapan panjang dengan pengorbanan yang sangat tidak sedikit Jangan sampai keberuntungan kecil dalam hidup Meninabobokan kita dalam rasa mapan setiap saat Jangan sampai penyesalan kita Datang ketika kita tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berbenah diri Marilah berdoa Ya Tuhan Bantulah aku untuk mengkonversi dan peduli kepada sesama yang membutuhkan kasih-Mu Melalui uluran tangan yang membantu mereka Amin Tuhan Yesus memberkati RHPE Channel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton